Kita ke informasi selanjutnya saudara calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan akan bicara soal isu tekanan politik. Anies bilang tekanan yang dirasakan rakyat saat ini lebih berat dari sekedar tekanan politik yang dihadapinya di Pilpres. Anies bilang ada banyak tekanan yang dirasakan publik, antara lain berbagai kesulitan di bidang ekonomi. Itu tekanan apapun yang kita harus lewati, tidak ada artinya dibandingkan tekanan yang sedang dihadapi oleh rakyat hari ini. Tekanan sulitnya lapangan pekerjaan, tekanan mahalnya kebutuhan pokok, tekanan ketika kesulitan membayar tagihan ketika sakit. Itu semua tekanan-tekanan yang luar biasa. Jadi bagi kita-kita yang hari ini merasakan ada tekanan, tidak ada artinya itu dibanding tekanan yang dialami oleh rakyat. Karena itu ketika kita sekarang bicara perubahan, kita ingin tekanan-tekanan itu hilang dari masyarakat.